Ya oke, jadi di video kali ini gue bakal melanjutkan konten yang merawat akun sultan ya Aku ucup yang nggak kepake Ya disini udah memasuki minggu ketiga Oke ini gue agak sedikit telat ya, maaf ya Dan bisa dibilang ya gitu, karena gue sibuk Taulah ya kesibukan gue apa gitu kan Ya kalau siang gue nyopet, sorenya gue malap, malamnya gue begal gitu Jadi ini karena lagi libur, jadi gue bisa ngonten lah Ini ada emas, coba kita AC, WC dulu bentar ya Nah, sempat tuh dapet ninja bagus kan Siapa tau Pengen apa SSS? Ya semoga gitu ya Oh cuma B, oke nggak apa-apa Ya kalau gue biasanya 1 AC gratis, 1 AC berbayar Biasanya yang kedua dapet bagus nih Nå Dapet pain, lumayan ya Cakep Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya Jadi ini minggu ketiga udah level 45 Agak lama ya Kan kalau di Yang pertama kan dari level 5 ke level 24 cepet banget 24 ke 40 kalau nggak salah ya Yang konten kedua itu lumayan cepet Nah yang minggu ketiga ini Ya Yang 40 ke 45 agak lama Kenapa? Karena kemarin-kemarin gue parming Kartnya Kakasi Ya karena gue butuh Kakasi Untuk apa? Untuk deploy HP Ya Dan sekarang Udah punya Oke Kita let deploy-nya dulu kali ya Nah ini ada yang kosong Ini spesial buat Kakasi Udah dipersiapkan gitu ya Disini ada ramen mentor 5 HP Ini 4 HP 9 9 tambah 6 Jadi 15 Ya kan? 15 Pasti masuk 25 Otomatis dapet juga Como skill level of paradise Bersama jiraya 32 Oke udah bisa RR ya Akhirnya udah bisa Kalau gitu langsung aja kita claim Kakasinya Welcome Kakasi Langsung kita masukin Nah Mau dihitung lagi? Boleh Siap dulu ya tadi Ini 5 Ini 7 12 12 22 26 26 tambah 6 32 Betul ya Nah disini gue pake Appression ship Ah apal itu ya Pake Conan ya Oke Soalnya disini 1 kosong Bingung Isi siapa Jadi gue sementara Pake Conan Biar ada Sedikit triggernya Ya kan Kalau buat arena Bagus kan Nah Oke Ini ada mail Kita claim dulu Oke lumayan dapet batu revenge ya Oke Kita bahas ninja nya Apakah ada perkembangan disini Untuk kaguya Di minggu lalu ya Di konten sebelumnya kan Dan ini udah gue up nih Jadi SS Ya untuk skill kaguya Udah lumayan bagus ya Skill utamanya Atau jutsu nya Udah SS Dua-duanya Yang damage Oke Untuk NTN Ya oke Untuk NTN disini Gue gak bakal upgrade Shadow clone Mirasegan nya Kenapa Karena NTN ini Ninja gue Hanya Yang sementara aja gitu Ya soalnya Kalau gue upgrade nanti Kan ininya Agak sayang SP nya gitu Ya semisal gue dapet ninja SS baru ya Otomatis dia bakal Jadi ganti nantinya Ya kan Jadi Kalau buat ninja sementara Mending gak usah di up lah Mending kita fokus Buat ninja yang jangka panjang Nah kayak gini Oke Ini bisa di up Kita up Tambah bintang 1 lumayan Dan di video kali ini Mungkin gue bakal upgrade Si berfotokarma ini ya Sampai bintang 1 Apakah cukup Ini harusnya cukup ya Ya udah Kita masuk aja ke lab Kita nanti coba RR nya nanti ya Ketika udah Nge-upgrade si Boruto ini ya Oke Kita mulai dari bawah Iruka Jangan Sakura plus 5 Yaudah gak apa-apa lah ya Eh jangannya sayang Cok Oke Nambah 137 Yaudah Langsung aja Kombin Kayaknya bisa Ini penyakit banget Cok Sapkon Ukon Ebisu Shikamaru Kimimaru Shigasu Sasuke Nah disini gue gak pake tipak Jadi kita kombin aja Karin ada 2 ya Yang satu masuk deploy Yaudah Kita pake yang plus 2 aja Yang ini jangan Nah Shino Jugo Tentem Kiromaru Oke penuh Masukin Langsung Tambah 259 Bentar ya itu Karin gue takutnya Kekombin lagi nanti Nanti susah lagi gitu Lama lagi kan Iya Itu kan gak ada Wah ada nih Nah oke Ih pilek banget loh Siapa lagi yang mau dimasukin Shisune Naruto Jangan Sakura Tentem Neji Kidomaru Anko Kombin aja Lagi gak gaca kan Temari Zabuza Oke cukup ya Gak ada ninja Masuk deploy kan 372 Jadi 1166 Oke Lagi 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 Aduh Sakura Dikombin Kocak Lupa gue Yaudah Kabuto Kita simpen ya Buat cadangan Siapa tau gue nanti dapet Kabuto Yakushi Ya gue agak sedikit minus Di Kabuto Yakushi aja Buat deploy Orochi Sama deploy Cell of the piece Eh Semoga secepatnya dateng ya Baki Megawashi Megawashi Yamato Kudase Assessori ada 2 kah Ada 2 Bentar Hidden gak ya Dedara gak butuh Oke udah 687 Up Oke ya Sekitar 2200 lagi lah Lanjut lagi Lanjut Kita mulai dari Kisame mungkin Kisame AO Cajura Darui Danzo Kisame Oh Kisame tadi ada Ada 3 ya Kenapa gak disoplusin dulu ya Oh ini nih Ini nih Nah ini nanti Kisame kita Soplusin dulu ya Killer B gak masuk deploy Jelek Dia ada Yang klek gitu kan Ini dia yang jelek Senada ada 2 Simpen dulu aja kali ya Misuk KG Simpen aja dulu Siapa lagi sih Ninja S yang gak masuk deploy MU mungkin Oke Apakah segini cukup Wait 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 Gue kalau gak salah Punya ini deh Punya MU ada skill S ya deh Oke Segini 2 aja kali ya Nah oke 300 lagi Bentar deh 300 Seribuan lagi lah Bentar deh Ini MU ada Ada skill lah soalnya Lupa gue Nah 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 kan Kocak ya Kisame Paling jangan ya Gak ya Ada juga Kinkaku Kita kombin Dia bawa Bawa apes Soalnya Bisuk KG Oke Ada XP nya Gak apa-apa lah ya 700an Bisa gak sih 400 lagi Kurang lebih ya Jadi kayaknya Bisa masukin Si Gaknya ada Gate nya Nanti dulu Eh Sunade 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 ada 2 Oke Bentar ya MU Yuk Obito ada 2 Sayang sih Obito Nah ini aja deh Yang A 314 Ya ampun Kurang Gope Kocap Kayaknya Kebuto aja deh Kayaknya Kebuto Gampang Nanti Dari BC Oke Semoga nanti Dapet lah Kebutonya Ya Lumayan Udah Nambah Satu Lagi Bintangnya Quality nya Otomatis Naik ya 3877 Lumayan bagus Sudah Ini kita Gamein aja Yang shadow clone Shadow clone Shadow clone Oke Jadi upgrade Minjanya Udah Deploynya Udah Kita review Langsung Di mode Apa Arena Mungkin Level 45 Lawan Level 47 Coba Apakah menang Ini udah RR Soalnya Harusnya Menang Oke Speed ya Oke Gue menang Agility ya Kaguya nya Wah Dia gak pake CS Loh Kaguya nya Itu Ke gue Musuhnya Wah Tipis banget Ya Oh Base HP nya Masih kecil Juga Oke Oke Cakep Bisa Bisa Sampai Mana Kita Lihat Oke Cakep Oke Udah Udah Kepasang Semua Kan Ninjanya Kan Kok Tadi Satu Hit Multimeter Kalah Gitu Kita Lawan Yang Mungkin Lebih Gampang Dulu Paling Kecil 50 Kaya 51 Bisa D Loh Maksudnya gak punya ini Gak punya ninja SSS ya Sedih banget Nah Mati Berisik Berisik Juga Tuk What Oke Base HP gue berapa sih 9 Kak Udah 10 Deploynya 32 22 22 Ini kan 5 12 22 22 26 32 32 32 Kan Cuman Ya gitu Kita Loan ini Tidak Sampai Minjanya Masih tipis Masih kecil Kita skip aja Bisa gak sih Oke Kalahkan Musuhnya Barion SPM Oke Dia masuk Deploy Semua Apakah Tahan Hanya Di Ranking 28 Coba Kita Lawan Ninja Lake Agak Sedikit Kalah Soalnya Kak Gue Tipe Tanah Taklanya Tanah Wah Ini Sultan Sultansi Ada Barion Ada Kakak CBS Juga Oke Masih tipis Oke Gak Bisa Yaudah Kalau gitu Kita Coba SNT SNT Gue Tertahan SNT Apakah Bisa Melangk SNT SNT Ini Yang Notabene Suka Healing Oke Keluar Nah Satu kali Aja Kali Ya Langk SNT Emang Ya Gue Butuh Naking Level Lagi Oke Masih Ada Healing Oke Masih Masih Tebal Disini Tipis Sekali Tipis Sekali Masih Healing Skip Skip Kali Oke Untuk Senari Mungkin Agak Susah Cuma Kita Skip Dua kali Skip Kalau masih Kalah Sudah Sudahan Satu Padahal Padahal Deploy Udah Bagus Cuman Oke Ninjanya Masih Masih Emote Emote Kita quit Disini Masih ada Dua Gue Baka Ambil Goldbox Siapa Tau Dapet Kabuto Yakushi Yuk Langsung Yuk Langsung Kita Buka Langsung Kabuto Yakushi Oke Lemah Dapet Goal 30 Kok Susah Gak Ada Ninjanya Git Lee Ini yang A Bokus Ini Aja Bokes Aja Bعة Ax Ke Des area Dapet 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 yuk minimal ada gol ya cepet gitu kan kalau nggak ada ninja buat tumba nantinya oke lumayan satu lah ya ampun kok jelek banget hokinya ya kalau yang B ninja semua nih nah oke disini gua bakal coba RR nya di mode stack kali ya oke karena tadi kan di arena ya gitu tipis banget bahkan bisa dibilang kayak kelihatan keaktif gitu ya karena ya gitu attack musuhnya lebih tinggi dibandingkan base HP ninja kitanya gitu kan oke coba gua bakal main di stack ini melawan painnya apakah kelihatan nih RR nya yang bilang pain ini lemah ya semoga dia nggak mati duluan emang kaguyanya aja kayak yang tebel tuh kalau main mode stack lawannya yang bego kan gue bingung deh mau ngepesen dimana gitu nah dia pakai gituan mulu ngapain pakai Aegis coba ya ampun ini belum habis painnya mati duluan coba kita lawan sini guys kali ya guys punya gate ya ya ampun gua nyari lawan yang sepadan gitu ya jangan terlalu lemah juga gitu nah dia pakai gate ya tapi kalau pakai gate cepet mati juga kan bercanda ya lawak lawak lawan game pakai gate gua kira damage nya bakal gede tinggi gitu ternyata dia bundir gitu ya oke mungkin videonya sampai sini aja jadi ini perkembangan akunnya ucup yang nggak kepake yang gua mainin deh ya untuk D plus sebenernya ini udah bisa RR ya 32 kan cuman ya karena mungkin tadi base HP ninja gua masih dikit banget tuh ini masih 7k kan ya tambahannya juga jadi bakal dikit gitu ya berapa persen sih 32 dari segini kita hitung kali ya bentar gue bakal masuk Google dulu nah oke jadi ini udah ada kakul atau presentasinya kita hitung aja berapa HP tambahan ketika menggunakan deploy 32% ini ya kita pasang aja 32 di sini ini persen dari deploynya ya masukin base HP si baruto ini ya 9889 ya cuman 3k doang ya ya semisal musuhnya menggunakan jutsuka tadi ya multi meteorit kan keluarnya 4 ribuan berapa tadi gua lupa ya ya bakal satu hit juga mati gitu kan kita masuk ke gua nya 32 ini udah 10k udah 10k 161 kita hitung ya cuman 3k doang 32 ribu doang 3200 doang wow masih dikit-dikit banget gitu kan masih level kecil ya base HP ninja otomatis ya kecil juga ya kan jadi ya sebagus apapun deploy kita ya semisal damage musuhnya lebih tinggi dibandingkan base HP kita ya ya hasilnya kayak gini tadi contohnya kan main arena satu kali hit kena jutsu multi meteorit mati tadi kaguyanya kan oke mungkin nanti bakal gua coba lagi di mode stack aja ya tapi ini karena lawannya masih gampang banget ya sebelum gua mau mati lawannya mati duluan kayak tadi kan kayak pen apalagi kayak guy aduh nggak paham gitu ya mungkin minggu depan bisa kelihatan kali ya contoh dari deploy ini ya semoga sih secepatnya bisa naik level lah ya yang minimal level 50an yang minimal juga base HP ninja gua ninja utamanya 10k lebih lah ya biar kelihatan banget gitu oke ya jadi sekian aja video kali ini nantikan lanjutan dari merawat akun Sultan ini yang nggak kepake ya semoga sih minggu depan lebih bagus lagi ya kedatangan ninja-ninja yang bagus lagi ya pengennya sih SSS lagi gitu kan biar ninja utamanya semuanya SSS ya si kuning tai ini oke si kuning tai ini bakal gua ganti nantinya oke kalo gitu sekian aja video kali ini gua pamit peace tubi konti u buuuu si si selamat menikmati